Nah ini teman-teman tampilan dari depan atau dari pintu sini Jadi panjangnya ini panjang rumah kebelakang itu 12 meter Untuk lebarnya sendiri ini 10 meter Terus ditambah lagi teras 4,5 meter Jadi total keseluruhan panjang rumah 16,5 meter Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Selamat Arbon Arek Konorgo Oke di kesempatan kali ini saya lagi nge-review Jadi saya lagi nge-review rumah hasil TKI Malaysia Yang bekerja beberapa tahun yang lalu Dia berhasil membuat rumah yang sangat-sangat istimewa dan sangat unik Seperti apa rumahnya? Ikuti terus vlogku kali ini Dan jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, komen dan share video ini Bagi teman-teman semuanya biar semangat untuk kerja Bisa membangun rumah seperti apa yang diharapkan Oke saya mau mereview videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini tampilannya teman-teman Dari depan Jadi Ketinggian rumah ini 8 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita mau masuk Saya tunjukkan dalam Jadi luas terasnya ini 4,5 Luas terasnya ini Jadi bentuk dalam rumahnya Inilah rumah model Malaysia Jadi bangunannya seperti ini Baloknya kuat sekali ini Besar-besar ini Ini terdiri ada Dua kamar Nah yang sana itu Kamar mandi Di sini kamar tidur Yang sebelahnya itu dapur Di sini ada kamar juga Oke Bagi teman-teman Boleh meniru Model atau desain rumah Nyuk Zaman nyuk Nah ini model zaman sekarang Tapi ini ya juga memerlukan Banyak biaya Tapi ini salah satu contoh Rumah yang Mungkin sangat Istimewa Dari segi bentuk Dan bangunannya Nah di sini terdapat Kamar mandi Jadi kamar mandinya pun Ada di dalam Ini cukup luas Kamar mandinya Ini belum selesai Ini bangunan yang belum selesai Tapi sudah kelihatan Mewah Nah ini tangga Menuju lantai Satu Oke saya mau Kedepan Ke atas Mau review Yang di atas Oke Ikuti terus Videoku Ini semoga Menginpirasi Buat teman-teman semuanya Sedih Nah Ini ada dua Tangga menuju ke atas Yang satunya Ini teman-teman Nah Sama itu Nah modelnya Seperti ini Jadi Di atas modelnya Ini Ini belum lama Membangun ya Nah di sini ada Satu kamar Lagi Ini ruangan atas Terus di sini Lagi Ada Oh ini tempat Untuk kamar mandi Tapi belum dibuat Terus di sini lagi Ada Kamar Oke Terus kita Masuk lagi Nah di sini Terdapat ruangan juga Inilah tampilan Dari atas Itu ruangan yang Di atas Lantai satu Nah ini teman-teman Ini belum selesai Bangun Tapi sudah Kelihatan Mantap Itu tadi Teras depan Teman-teman Bisa lihat Begitu tingginya Ini 8 meter Teman-teman Wow Mantap Ini Tampilan Teras yang depan Nah itu pintunya Dan maaf sekali Buat teman-teman Bukan saya Ini pamer Atau enggak Atau gimana ya Ini pun bersuka Bukan punya saya Itu Mereview Hasil jerih payah Teman saya Yang ada di Malaysia Akhirnya bisa Membentikan Untuk Cita-citanya Membuat rumah Bangunan yang Sangat Super Mewah Oke Saya mau Menuju Ke Bawah lagi Ikuti terus Vlogku Jadi tangganya Seperti ini Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Sendiri Disini Dapur Disini Dapurnya Nah ini teman-teman Tampilan Dari Depan Atau Dari Pintu Sini Jadi Panjangnya Ini Panjang Rumah Kebelakang Itu 12 meter Untuk Lebarnya Sendiri Ini 10 meter Terus Ditambah Lagi Teras 4,5 meter Jadi Total Keseluruhan Panjang Rumah 16 Meter Setengah Bisa Dilihat Dan Untuk Biaya Sendiri Ini Sudah Menghabiskan Sekitar 700 Juta Dan Untuk Semen Sekitar 1.300 An Lebih Sak Yang 50 kilo Nah Inilah Rumah TKI Malaysia Yang Sudah Bekerja Beberapa Tahun Akhirnya Apa yang Dicita-citakan Tercapai Dan Ini Menginspirasi Sekali Buat Teman-teman Semuanya Untuk Membangun Rumah Masa Depan Kita Ini Saya Cuma Memberi Gambaran Atau Memberi Contoh Untuk Desain Rumah Yang Masa Ini Jadi Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Dari Bahan-bahannya Terus Dari Balok-baloknya Ini Ini Besinya Besar-besar Semuanya Untuk Baloknya Sendiri Jadi Untuk Balok Sendiri Ini Ukurannya Besi 12 Yang Bunga Ini Terus Untuk Darknya Ini 10 Yang Bunga Dan Total Keseluruhan Besi Yang Dibuat Untuk Rumah Ini Sekitar 8 Setengah Ton Ini Masih Segini Belum Rapi Tapi Sudah Banyak Sekali Biaya Yang Dibutuhkan Karena Dari Bentuk Atau Besarnya Rumah Jadi Buat Teman-teman Ya Pokoknya Kita Bisa Belajar Dari Sini Kalau Mau Bikin Rumah Ya Tapi Saya Bukan Menyuruh Untuk Membuat Seperti Ini Enggak Cuma Ini Saya Mengasih Gambaran Rumah Hasil Payah TKI Malaysia Yang Berapa Tahun Yang Lalu Akhirnya Tercapai Cita-citanya Dan Ini Menginspirasi Sekali Buat Teman-teman Supaya Semangat Bekerja Mendapatkan Hasil Yang Banyak Untuk Membangun Rumah Untuk Masa Depan Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Selamat Selamat Arbon 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Selamat Terima kasih.